Oke, selamat datang di video review gue yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, kembali lagi gue akan mereview sebuah situs Cloud Mining Cryptocurrency terbaru yang tentunya kita bisa garap secara gratis. Dan yang paling keren, mestipun di sini Cloud Mining Cryptocurrency, tapi kita bisa langsung melakukan withdraw dengan menggunakan bank lokal ataupun e-wallet lokal Indonesia seperti Oppo, Gopay, Dana, dan juga yang lainnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak mengerti untuk garapan cryptocurrency, nah bisa-bisa saja untuk garap-garapan ini karena memang untuk withdraw-nya ini bisa langsung dengan menggunakan bank lokal ataupun e-wallet Indonesia ya teman-teman. Nah, dan juga karena di sini statusnya untuk situsnya juga masih baru, teman-teman kita bisa cek di sini untuk rilisnya baru 15 hari, 14 jam ya. Baru sekitar 2 mingguan saja. Oke, dan di sini untuk penghasilannya lumayan cepat teman-teman ya, dan kita bisa cepat untuk melakukan withdraw. Bahkan cukup hitungan hari saja. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu untuk websitenya apa, dan seperti ku masih untuk cara mendapatkan cryptocurrency atau uang di website ini, simak terus saja videonya dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip karena gue akan langsung mulai membahasnya. Nah, teman-teman sekarang kita sudah ada di halaman pendaptaran untuk situs cloud mining cryptocurrency yang akan kita bahas kali ini. Buat teman-teman yang ingin ngegarap untuk situs ini, bisa langsung saja klik link di deskripsi untuk langsung dibawa ke halaman pendaptarannya seperti ini. Untuk melakukan pendaptaran bisa dengan 2 cara, yaitu bisa dengan nomor telepon ataupun bisa dengan email ya teman-teman. Kalau ingin email, silakan klik saja di bagian sync up with email. Kalau ingin dengan telepon, silakan di-klik saja di sync up with font-nya ya teman-teman, sampai warna kuning seperti ini. Lalu kita masukkan yang pertama di sini nomor telepon kita, kalau menggunakan nomor telepon. Setelah itu langsung klik saja click to get ya teman-teman, untuk mendapatkan kode verifikasi. Nah, nanti kalau menggunakan nomor telepon akan ada SMS, tapi kalau menggunakan email, silakan langsung cek email teman-teman semuanya. Nanti akan ada email yang masuk dari ANTMAN memberikan kode verifikasi. Kode verifikasinya silakan masukkan di sini. Setelah itu langsung teman-teman buat password dan konfirmasi ulang untuk passwordnya. Nah, untuk ini sudah terisi secara otomatis, dan di sini kita langsung saja klik tombol sync up untuk menyelesaikan pendaptarannya. Setelah berhasil melakukan pendaptaran, kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya seperti ini. Dan di sini kita tidak mendapatkan saldo secara gratis sebagai bonus pendaptaran. Memang agak pelit, tapi tidak pelit-pelit banget, karena kita bisa mendaktepatkan mesin mining secara gratis ya, sebagai mesin mining percobaan dengan penghasilan 2 dolar untuk perharinya. Mantap sekali ya teman-teman. Lalu di halaman utama ini, kita bisa lihat untuk menu-menu yang kita bisa lihat ya, nanti kita bahas untuk satu persatunya. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan saldo tentunya secara gratis ya teman-teman. Untuk saldonya, caranya bagaimana, nanti kita jelaskan juga. Oke, yang pertama harus kita lakukan setelah berhasil melakukan pendaptaran dan masuk ke dalam akunnya seperti ini. Nah, kita bisa langsung masuk ke menu mining ya teman-teman, untuk mengaktifkan proses mining, baik itu secara gratisannya atau untuk mengklaimnya ya teman-teman. Untuk caranya, kita masuk ke menu mining. Lalu di menu mining, di sini ada mesin mining yang trial version TRX ya teman-teman. Dengan penghasilan yaitu sebanyak 2 USDT untuk perharinya atau 2 dolar perhari. Kecepatan miningnya adalah 1 MHS ya teman-teman. Dan total income adalah 2 dolar. Untuk masa aktifnya 1 hari saja. Jadi kita bisa langsung klik saja tombol buy ya teman-teman. Dan setelah kita klik tombol buy, maka di sini ada tulisan sukses yang menandakan untuk si mesin miningnya sudah berjalan. Untuk harganya kita bisa lihat di sini 0 ya teman-teman. Nah, selain dari yang gratisan, di sini juga ada mesin mining yang lain ya teman-teman. Yaitu untuk yang ini, harganya adalah 20 dolar ya teman-teman. Untuk namanya TRX Mini dan harganya 20 dolar. Untuk penghasilan harian adalah sebanyak 2 dolar perhari. Kecepatan mining 8,50 MHS. Dan untuk total income 40 dolar. Karena masa aktif di sini adalah 20 hari untuk masa aktifnya. Ada juga yang lain di sini kita bisa cek tentunya dengan harga yang berbeda. Penghasilan dan juga untuk masa aktif yang berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk stok dan juga yang lainnya. Kita bisa pilih salah satu kalau ingin membeli mesin mining yang ada di sini ya teman-teman. Nah, lalu di sini ya teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan cara kita cek in setiap hari di menu sign in ini. Jadi, kita langsung klik saja di menu sign in. Dan di menu sign in kita langsung bisa klik tombol sign in now ya setiap harinya. Kita bisa klik saja. Nah, seperti ini kita sudah langsung mendapatkan penghasilannya. Dan di sini kita mendapatkan poin. Poin ini kita bisa cek teman-teman ya. Dan tentunya kita bisa tukarkan nanti dengan salado. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya di sini ada menu-menu yang lain. Yaitu di sini ada input member. Untuk input member tentunya untuk kita bisa mengundang teman. Lalu di sini ada my mining untuk melihat mesin mining kita yang sedang berjalan ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita membeli mesin mining, kita langsung masuk ke menu my mining. Dan kita aktifkan untuk proses miningnya dengan cara klik tombol start. Karena kalau kita tidak klik tombol start, maka kita tidak akan mendapatkan penghasilannya. Dan untuk tombol start ini kita tinggal aktifkan saja. Nah, maka sekarang untuk proses miningnya sudah berjalan ya teman-teman. Mantap sekali. Jadi seperti itu cukup mudah sekali ya untuk melakukan miningnya. Lalu selanjutnya kita bisa mendapatkan saldo juga secara gratis di menu resip CDK ya teman-teman. Nah, di menu resip CDK kita tinggal masukkan saja di sini untuk kode CDK-nya. Nah, untuk kode CDK kita bisa dapatkan secara gratis langsung klaim ke adminnya. Dan untuk cara mendapatkannya bagaimana? Ya, kita harus mengundang teman terlebih dahulu. Untuk temannya ya kita tinggal mengundang saja. Si teman tidak perlu melakukan deposit biasanya ya teman-teman. Jadi cukup mengundang nanti dari hasil undangan teman-teman langsung klaim ke adminnya. Mau klaim si CDK ya. Untuk adminnya di mana teman-teman? Nah, kita hubungi saja pihak telegramnya ataupun pihak whatsappnya di menu ofisial website ini ya teman-teman. Jadi bukan ke gua ya teman-teman. Tapi langsung ke website-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada komper asis untuk mengkomper saldo dari repral menjadi saldo utama kita yang tentunya bisa kita withdraw ataupun saldo dari coin. Lalu selanjutnya di sini ada rolet game juga. Kita bisa bermain rolet game ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tim detail untuk melihat detail tim kita. Dan di sini ofisial website ya tentunya untuk menghubungi si adminnya secara langsung. Nah, lalu selanjutnya di sini ada plug game juga. Untuk plug game di sini kita bisa lihat juga untuk proses investasi ya teman-teman. Harganya berapa, untuk masa aktifnya berapa, dan juga untuk rate of return ya teman-teman. Atau pengembaliannya berapa dengan melakukan investasi tersebut ya teman-teman. Yaitu 2% masa aktifnya sekian oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa menyetting akun pembayaran ya. Atau di sini karena untuk proses miningnya teman-teman yang gratisan hanya 1 hari. Dan kita harus melakukan deposit untuk membeli mesin mining yang lain. Kita tinggal klik saja buy. Contohnya di seperti ini. Tapi di sini kita harus yang namanya melakukan deposit terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu main. Di menu main ini kita bisa melakukan deposit dan juga menyetting akun pembayaran. Nah, untuk yang mau melakukan deposit kita langsung klik saja tombol recharge ya teman-teman. Lalu di sini kita disuguhkan dengan 2 pilihan yaitu bisa online ataupun artificial ya teman-teman. Nah, kita bisa pilih kalau ingin dengan bank lokal kita bisa klik online. Kalau ingin dengan USDT ataupun ingin dengan cryptocurrency kita bisa pilih yang artificial ya teman-teman. Lalu di sini untuk adres walletnya. Dan di sini nanti kita masukkan untuk jumlahnya dan nanti kita upload untuk bukti pembayarannya ya teman-teman. Sedangkan untuk yang online teman-teman. Nah, di sini kita tinggal pilih contohnya ingin melakukan deposit sebanyak 10 dolar. Kita klik saja tombol kompirmasi seperti ini. Lalu setelah klik tombol kompirmasi kita akan dibawa ke halaman seperti ini untuk melakukan deposit. Dan kita bisa melakukan deposit langsung ya dengan menggunakan bank lokal Indonesia ya teman-teman. Jadi, meskipun teman-teman semua tidak mengerti dengan cryptocurrency. Ini bisa langsung ya dengan menggunakan bank lokal baik untuk deposit ataupun untuk melakukan withdraw. Dan di sini harus diingat teman-teman. Buat yang ingin melakukan deposit ataupun ingin membeli mesin miningnya teman-teman. Nah, di sini harus diingat teman-teman harus gunakan uang dingin teman-teman semuanya. Jangan gunakan uang panas, jangan gunakan uang susu anak, uang kontrakan apalagi uang kebutuhan sehari-hari ya. Yang pasti teman-teman harus tahu resikonya apa ya teman-teman. Jadi, harus paham resiko saja. Untuk resikonya apa ya saya tidak akan jelaskan. Teman-teman semua juga pasti sudah mengerti. Nah, selanjutnya kita jelaskan untuk cara menyetting akun pembayaran ya teman-teman. Karena sebelum withdraw kan kita harus menyetting akun pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk caranya teman-teman di menu main atau di menu halaman utama di menu profil kita yaitu adanya di bawah sini. Nah, langsung kita klik saja di sini ada menu akun bidding ya teman-teman. Jadi, kita langsung saja klik tombol akun bidding. Lalu di sini kita setting akun pembayaran kita. Yang pertama di sini bank name ya teman-teman. Kita tinggal klik saja tombol slack banknya. Nah, kita tinggal klik. Lalu di sini kita pilih ingin menggunakan bank apa ya. Di sini bisa bank lokal Indonesia. Banyak banget untuk bank lokal Indonesia-nya. Bisa juga dengan menggunakan dana OPPO. Di sini Gopay dan juga ShopeePay. Contohnya ingin menggunakan dana seperti ini. Kita tinggal klik saja tombol sure. Teman-teman setelah dipilih ke dana kita klik tombol sure. Lalu di sini kita masukkan untuk akun name adalah nama sesuai akun dana kita. Lalu akun bank silahkan kita isikan untuk akun bank kita. Dan di sini kita masukkan nomor telepon kita ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya akun bank di sini kalau menggunakan dana silahkan masukkan nomor dana. Dan di sini silahkan masukkan nomor telepon kita. Ya, kalau sama dengan nomor dana kita masukkan saja. Sama tidak jadi masalah. Tapi kalau berbeda ya silahkan masukkan nomor telepon yang berbeda juga. Tidak jadi masalah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita klik tombol submit. Nah, lalu selanjutnya teman-teman di sini untuk cara melakukan withdraw-nya. Nah, untuk withdraw setelah kita menyerti akun pembayaran. Kita bisa langsung klik saja tombol withdraw ya teman-teman. Nah, di menu withdraw ini kalau kita ingin melakukan withdraw semua saldo kita. Ya, kita tinggal klik saja tombol all ya teman-teman. Maka nanti semua saldo kita akan langsung masuk di sini. Dan kita bisa langsung melakukan withdraw ya teman-teman. Nah, tapi di sini gue belum bisa membuktikan apakah untuk website ini terbukti membayar atau tidak. Karena memang untuk websitenya juga baru rilis. Untuk gue sendiri saldo-nya belum mencukupi untuk minimal withdraw-nya ya teman-teman. Jadi belum bisa membuktikannya. Tapi pada video selanjutnya nanti gue akan melakukan live withdraw. Untuk membuktikan apakah website ini terbukti membayar atau tidak. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu untuk kelanjutan dari website ini. Bisa langsung saja subscribe ke channel gue kalau belum subscribe. Karena nanti untuk mengetahui update selanjutnya. Ataupun untuk mengetahui update-update dari cloud mining cryptocurrency lain. Atau garapan penghasil uang lainnya ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan naik kalau suka dengan video ini. Dan dislike saja kalau tidak suka. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.